Halo Sob, balik lagi bersama gue, Wontag. Kali ini gue akan ngebahas masalah service ya. Gue mendapatkan service yaitu Samsung Tab A6 2016, yang katanya kerusakan pada LCD ya. Dan setelah gue cek-cek itu, kerusakan bukan pada bagian LCD. Biasanya kerusakan pada bagian LCD itu terdapat retak pada layar dalamnya. Setelah di cek, ternyata di bagian LCD tidak ada yang pecah. Jadi seharusnya kita jangan mendiagnosis kerusakan pada LCD. Karena LCD Samsung A6 2016 ini termasuk harga yang lumayan mahal, sekitar 1 juta lebih di LCD-nya. Layar pada Samsung Tab ini mati total ya. Setelah dimasukkan charger, dia hanya ada getar dan suara charger ya. Jadi kemungkinan disini kerusakan pada fleksibel ya. Setelah gue cek, benar kerusakan disini pada fleksibel. Oke, mungkin kalau misalkan lo mengalami hal yang sama, tonton terus videonya. Kita akan coba bongkar ya. Dan mengetahui di mana kerusakannya. Oke, disini gue akan coba bongkarnya ya. Terlebih dahulu dulu, bongkar pada bagian SIM dan slot memori ya. Bila memang ada. Lepaskan terlebih dahulu. Lalu kita akan melepaskan pada bagian casing belakang ya. ini ser sellim yang terlebih dahulu. tetep seperti itu. Terima kasih telah menonton Oke, bila sudah terbuka seperti ini Lu bisa mengecek pada bagian fleksibelnya Karena disini gue sudah mengganti fleksibelnya Dan mengganti konektor pada fleksibel LCD Oke, lu bisa lihat Jadi kerusakan layar hitam itu Blank hitam Bukan Saja kerusakan pada LCD ya Melainkan juga bisa kerusakan pada fleksibel Coba lu bersihkan terlebih dahulu pada bagian fleksibel dan konektornya Karena harga fleksibel dan LCD itu hanya Sangat berbeda jauh harganya Disini gue hanya membetulkan fleksibel Dan konektor fleksibel Jadi kita bisa meman Lu bisa lihat sendiri Gue disini tanpa mengganti LCD ya Gue hanya mengganti fleksibel dan konektor fleksibel Dan disini Disini sudah bisa hidup Oke Kita akan coba tes performanya Oke, sebelumnya kita pasang kembali Jadi Jadi bila lu mengalami hal yang sama Jangan Mengganti LCD nya terlebih dahulu ya Lu cek terlebih dahulu pada layar Mungkin disitu tidak ada kerusakan ya Jadi lu bisa Mengecek pada bagian fleksibel Karena kerusakan pada layar blank hitam itu bukan hanya pada LCD Oke mungkin kita akan coba tes performa dari gamenya Disini gambar yang cukup lumayan bagus ya Dan kita akan coba lihat di settingan Grafik disini hanya mencapai balance Di mediumnya Ini sangat rendah sekali ya Terima kasih telah menonton disini lagi kali ya sop ya selamat menikmati selamat menikmati sangat berat ya untuk di game PUBG ini mungkin kalau untuk di game game lain dia masih kuat apalagi dia mempunyai stilus ya jadi kita bisa menggambar di Samsung A5 2016 ini oke jadi itulah cara menangani layar yang mati ya dan untuk performa game dari PUBG mungkin tidak mendapatkan grafik yang tinggi ya kalau misalkan di game game yang agak kecil mungkin dia masih kuat untuk kebutuhan menggambar mungkin masih bisa mungkin hanya itu video dari gua semoga bermanfaat kalau ada pertanyaan lu boleh komen di bawah kontek undur diri sampai bertemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati